Hai teman-teman kita semua tahu bahwa waktu akan berlalu hari terus berganti tapi kenapa kita selalu seperti ini tanpa ada perubahan bahkan kita semakin rusak dan semakin tambah jauh dari Tuhan tidakkah kita ingat firman Allah bahwa kulu nafsim da'ikotul maut setiap yang bernyawa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian sebab itulah teman-teman saya akan mengajak diri saya dan semua teman-teman yang mendengarkan ini untuk merenungi sejenak daripada keterangan kitab dhaqo ikul akhbar fizikri jannati wanar karya Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi beliau di dalam kitab dhaqo ikul akhbarnya menjelaskan kepada kita semua al-babu tasim fi zikrin nida'i bab kesembilan tentang masalah penjelasan suatu panggilan untuk si mayid dalam sebuah khobar dikatakan bahwa ketika ruh telah berpisah dari tubuh maka ia akan dipanggil dari langit dengan tiga panggilan panggilan tersebut adalah ya Bana Adam atau raktad dunya amid dunya tarokatskah wahai Bani Adam wahai mayid apakah engkau meninggalkan dunia atau justru dunia yang meninggalkanmu akhota dunia amid dunia jemaatskah apakah engkau mengumpulkan dunia atau justru dunia yang mengumpulkanmu akhota lta dunia amid dunia kotalatskah apakah engkau yang membunuh dunia atau justru dunia yang membunuhmu ketika jenazah telah diletakkan di tempat pemandiannya maka si jenazah dipanggil dengan ketiga panggilan panggilan itu adalah ya Bana Adam Aina badanu kalkawi maafak wahai jenazah wahai mayid kemana tubuhmu yang dulu kuat apa yang membuatmu sekarang lemah tak berdaya untuk berbuat kemana lidahmu dulu yang fasih kemana lisanmu yang vokal apa yang membuatmu bisu dan terdiam kemana para kekasihmu yang katanya mencintai dirimu apa yang membuatmu bingung apa yang membuatmu berada dalam keseorangan hanya berteman dengan kesepian apabila jenazah apabila mayat telah diletakkan di kain kafannya maka si mayat tadi dipanggil dengan tiga panggilan panggilan tersebut adalah ya Bana Adam tazhabu ila safarin baidin di ghairi zadin wa takhruju min manzilikah fala tarji'un wa tarkabu farosan wa la tarkabu mislahu abadah wahai mayat wahai Bani Adam engkau sekarang pergi menuju perjalanan yang jauh padahal kau tak punya bekal engkau keluar dari rumahmu dan takkan pernah pulang wa tarkabu farosan wa la tarkabu mislahu abadhan engkau sekarang menunggangi kendaraan atau kuda yang mana engkau takkan pernah menungganginya menunggangi seperti kendaraanmu yang sekarang ini atau keranda engkau sekarang menuju rumah atau tempat yang sangat mengerikan dan menakutkan apabila jenazah telah diletakkan di keranda ia dipanggil dengan tiga panggilan panggilan tersebut adalah ya bena Adam tu balaka inkun tata iban tu balaka inkana amaluka khairan tu balaka inkana sohbuka ritwan Allahi ta'ala wahai mayat wahai jenazah beruntung anda apabila engkau sempat bertawabat sebelum ajal tibah beruntung kamu apabila amalmu berupa amal-amal kebaikan beruntung kamu apabila yang menemanimu adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala namun wawailu lakah in sahibakah suhtullah celaka kamu mayat apabila yang menemanimu adalah murkanya Allah apabila si mait telah diletakkan untuk disolati maka si mait itu dipanggil dengan tiga panggilan panggilan itu adalah ya bena Adam kullu amalin amil tahu tarahu sa'ah wahai mayat semua amal yang pernah kau lakukan di dunia akan kamu lihat balasannya hari ini juga inkana amaluka khairan tarahu khairan apabila amalmu dulu itu berupa amal kebaikan maka kau akan melihat balasannya juga berupa kebaikan tapi apabila amalmu dulu adalah amal-amal kejelekan kau akan melihat balasannya pun berupa kejelekan apabila mayat telah diletakkan di sisi kuburnya maka dia akan dipanggil dengan tiga panggilan panggilan tersebut adalah ya bena Adam engkau tidak memiliki bekal untuk menuju tempat yang rusak ini dari keramaian dunia kau belum punya bekal wahai mayat engkau tidak membawa kekayaan untuk menuju kefakiran saat ini dan engkau tidak membawa cahaya untuk menerangimu dalam kegelapan ini ketika mayat telah diletakkan di liang lahan maka dia akan dipanggil dengan tiga panggilan panggilan tersebut adalah ya bena Adam kun ta'ala zahri bahikan wa sirta fi bakni bagian ketika mayat telah diletakkan di sisi liang lahannya maka dia akan dipanggil dengan tiga panggilan yaitu wahai bayat wahai jenazah engkau dulu tertawa di atas punggungku sekarang kau menangis dalam perutku wa gun ta'ala zahri farohan wa sirta fi bakni hazinan dulu engkau bahagia di atas punggungku sekarang engkau menderita bersedih di dalam perutku wa gun ta'ala zahri nadikon wa sirta fi bakni sakitan dulu engkau senang berbicara dulu kau mampu berbicara berucap sebuah kata bahkan ribuan kata kau lontarkan di atas punggungku namun sekarang engkau tertiam dan membisu di dalam perutku wa idha adbaron nasu anhu yaqulullahu ta'ala ketika seluruh manusia telah pulang ketika yang menguburkan orang-orang yang ikut saat itu di pekuburnya telah pulang ke rumahnya masing-masing jenazah tinggal sendirian di liang lahatnya dalam kuburannya maka saat itu juga Allah berkata ketika mereka semua telah pulang orang-orang yang menguburkan si maith telah pulang ke rumahnya masing-masing lalu Allah berkata kepada si mayat wahai hambaku ya abdi wahai hamba bagi tafari dan wahidah engkau sekarang tinggal sendirian tanpa seorang teman wa taraku kafidul matil qabri mereka semua meninggalkanmu dalam gelapnya kuburan padahal dan mereka tak menghiraukanmu dan tak mau ikut ke dalam kuburanmu dulu kau bermaksiat hanya karena mereka terima kasih ini aku mengasihimu dengan kasih sayang yang membuat seluruh mahluk ini akan terheran wa'ana asfaku alaikah minal walidati biwaladiyah aku lebih sayang padamu daripada ibu menyayangi anaknya bagaimana Allah menyayangi kita bagaimana Allah menyayangi kita namun apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan di dunia Allah Allah berikan kita segala galanya namun segala galanya kita lakukan bukan untuk Allah kita hidup untuk segalanya padahal kita mati tanpa segala galanya ketahuilah bahwa dunia ini bukan tempat kita tinggal dunia hanya tempat kita meninggal tidak ada yang akan tersisa di muka bulu tidak akan ada oleh sebab itulah jangan pernah tertipu jangan pernah tertipu kembalilah kepada Allah istighfar bertaubatlah kita saya memang pencandu dosa teman-teman saya hingga tapi saya merasa tidak ada salahnya kita untuk saling menasihati untuk saling mengingatkan bahwa kita pasti akan segera mati oleh sebab itu marilah kita segera pulang kita segera tauban kita segera sadar bahwa kita tidak tahu ajal kita kapan tidak ada yang menjamin kita hidup esok hari bukankah kita tahu sendiri ajal tidak pernah memandang tua atau muda karena ajal hanya tahu tapan waktu kita apabila kita tidak sanggup bersaing dalam ibadah dengan para wali Allah maka kita harus mampu bersaing dengan berapa candu dosa dalam beristighfar bertaubat kepada Allah astaghfirullah 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 ber Zwis деле pingin pet moons appreciate ini dianas Allah terima kasih Terima kasih telah menonton